Al-Fatihah Dengan penjelasan yang cukup Dan penjelasan yang mengobati Mengobati penyakit Mengobati orang yang di dalam hatinya ada penyakit Kalau dia membaca dalil ini Dan keinginan dia adalah baik InsyaAllah dia akan terobati Min anwa'il bayan Bi wujuhin min anwa'il bayan Dengan berbagai metode Penjelasan Syara'an wa qadaran Baik penjelasan tadi adalah secara syariat Maksudnya adalah dari dalil Al-Quran maupun hadith Maupun penjelasan secara takdir Yaitu secara kejadian Secara syariat Beberapa dalil menunjukkan Tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa Dari ayat adalah Firman Allah Azza wa Jal Dalam surat An-Nisa Wahai orang-orang yang beriman Wahai orang-orang yang beriman Taatlah kalian kepada Allah Dan taatlah kalian kepada Rasul Dan pemimpin atau pemerintah kalian Allah mengatakan Menyebutkan Tiga Pertama Ati'ullah Taatlah kalian kepada Allah Ya dan taat kepada Allah Adalah Mentaati apa yang ada di dalam Al-Quran Wa'ati'ur Rasul Dan adalah kalian taat kepada Rasul Yaitu di dalam sunnah Beliau Jelas Ya taat kepada Allah Taat kepada Rasul Kemudian yang ketiga Allah menambahkan Wa'ulil amri minkum Ulul amri Ulul itu artinya adalah Yang memiliki Ulul albab Orang yang memiliki pikiran Itu ulul albab Ya Kalau ulul amri Ulul orang yang memiliki Yang memegang Al-amri artinya adalah urusan Dan urusan disini Mencakup urusan dunia Maupun urusan Agama Karena al-amr Urusan ada dua Dunia dan juga agama Taib Ulul amri Ditafsirkan oleh para sahabat Ada di antara mereka Yang menafsirkan ulul amri Mereka adalah penguasa Karena mereka yang memegang Urusan dunia kita Pendidikan Ekonomi Keamanan Dan seterusnya Ya Kemudian ada di antara mereka Yang menafsirkan Ulul amri disini adalah Para ulama Karena mereka memegang Urusan agama kita Ya Tentang ibadah Mereka yang jelaskan Akidah Mereka yang jelaskan Ya Dan Ibnu Kathir Bila menjama Menggabungkan Dua pendapat ini Bahasanya Ulul amri Mencakup dua golongan ini Yang pertama adalah Ulama Dan yang kedua adalah Para Pemerintah dan juga Penguasa Maka mereka masuk Di dalam makna Ulul amri Dan ini adalah pendapat Yang lebih Benar insyaAllah Yang menjama Antara keduanya Berarti disini Ayat ini Menyuruh kita Untuk taat kepada Allah Taat kepada Rasul Dan ulul amri Masuk di dalamnya Adalah pemerintah Kita Atau penguasa kita Kita diperintahkan Untuk mentaati mereka Ini dari Al-Quran Jelas Menunjukkan tentang Wajibnya Mendengar dan taat Kepada penguasa Kepada pemerintah Ada pun dari Hadith maka banyak sekali Ya Saya sebutkan disini Di antaranya Adalah Sabda Nabi S.A.W Di dalam Nasihat beliau Ya Termasuk Nasihat-nasihat Yang Menyeluruh Ya Dan saat itu Beliau sempat Memberikan Wajangan Kepada para sahabat Sehingga para sahabat Saat itu Menyangka ini adalah Wajangan orang Yang mau berpisah Sangat dalam Ya Kalimat-kalimat Yang sangat menyentuh Ya Akhirnya di antara mereka Ada yang mengatakan Ya Rasulullah Ya Rasulullah Sepertinya ini adalah Nasihat orang Yang mau berpisah Ya Biasanya orang berpisah Seperti ini ucapannya Mereka merasakan Yang demikian Fa'awusina Maka berilah Wasiat kepada kami Karena sebentar lagi Kami akan berpisah Engkau akan meninggalkan kami Ya Dan kami akan menghadapi Ini semua sendiri Ya Maka berikanlah Wasiat kepada kami Apa wasiatmu untuk kami Maka Nabi S.A.W Ketika diperintahkan Ketika diminta Untuk memberikan nasihat Ya Tentunya Beliau Berwasiat Dengan sesuatu Yang paling penting Ya Yang menurut Beliau adalah Paling penting Dan tentunya Apa yang Menurut beliau Paling penting Itulah yang Di sisi Allah Karena beliau Tidak berbicara Dari hawa nafsunya Lihat Wasiat beliau Beliau mengatakan Aku wasiatkan Kalian Untuk bertakwa Kepada Allah Wasiat bertakwa Jelas Itu wasiat yang Pertama Ya Karena wasiat bertakwa Adalah wasiat untuk Melaksanakan agama Ya Untuk menjalankan Perintah Menjauhi larangan Orang yang dikatakan Kepadanya Bertakwa lah Kepada Allah Berarti Maksudnya adalah Jalankan perintah Jauhi Larangan Baik Itu wasiat yang pertama Kemudian beliau mengatakan Wasam'i Watta'ah Aku wasiatkan kalian Untuk mendengar Dan taat Maksudnya kepada siapa? Kepada Pemerintah Dan juga Penguasa Wasiat yang pertama Bertakwa kepada Allah Wasiat yang kedua Adalah Wasiat untuk Mendengar dan taat Kepada penguasa Kepada penguasa Kepada penguasa Kepada penguasa Kepada penguasa Kepada penguasa